Hai para gitaris, teman-teman kalian berada, Kozy Gitar disini. Di video kali ini gue bakalan ngajarin lagu Alfie Raff yang judulnya Till We Meet Again. Video ini gue tujukan untuk kalian pemula yang pengen main gitar cuma bingung mau mulai dari mana. Saran gue nonton video ini sampai habis, karena di video ini gue bakalan ngajarin kalian itu teknik-teknik dasar bermain gitar. Nah untuk kalian yang ngerasa udah pro ya, buat banget yang terkalkan bagikan dewa, kalian keluas aja videonya, di dislike juga gak jadi masalah. Yap, tanpa berlama-lama kita langsung mulai tutorial aja. Nah sebelum memulai tutorialnya kita harus tau dulu ini net dasar lagu ini dari mana. Net dasar lagu ini dari B. Dan untuk pemula kalian bakalan kesulitan dari net dasar B. Jadi gue saranin pake kapo, taruh di fret 4. Jadi chord G. Ini bermanfaat banget ya kalo pake kapo. Jadi kalian bisa latihan di rumah tanpa harus ada yang nyanyiin. Jadi kalian bisa ngikutin lagunya langsung, bisa tau kapan pindah chordnya, bisa tau temponya seberapa. Tapi gue saranin banget pake kapo. Dan khusus untuk tutorial hari ini juga gue gak bakalan nyanyi, karena bahasa yang terus gue berantakan daripada kalian nanti selalu fokus sama kalimat-kalimat gue yang salah. Lebih baik gue play lagunya, terus gue langsung mainin. Dan lagu ini terdiri dari 3 bagian. First, bridge sama ref. Gue contohin firstnya dulu ya. Terima kasih telah menonton! Nah itu chord yang sangat gampang, cuma 3 bro. Jadi kalian bisa latihan di rumah tanpa ada alasan lagi lagu ini sulit. Jadi, C, Em, D. Gitu doang 2 kali. Stramingnya gimana? Cuma down, mute, down, mute. Udah gitu doang. Down, mute, down, mute. Jadi per chord itu, itu sekali, itu 1 chord. Nah, khusus di C, C-nya agak lama, jadi chord-nya 2 kali putaran. Jadi down, mute, down, mute, itu kan sekali. Terus masih di C, down, mute, down, mute, baru pindah ke Em, down, mute, down, mute, terus ke D, down, mute, down, mute. Gampang ya? Gue contohin lagi nih. Sekarang kita masuk ke bridge-nya. Terima kasih telah menonton! Chore-nya juga sama. C, C-nya 2 kali, terus E minor, terus ke D. Gampang banget ini chord-nya. Terus strummingnya, down, down, up, 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 down. Begitu per chord. Cuma di C tetap 2 kali putaran, jadi chord-nya lama. Down, down, up, 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 down. Sekali lagi. Down, down, up, 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 down. Terus ke E minor. Down, down, up, 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 down. Terus ke D. Down, down, up, up, down. Gue contohin pelan ya. Down, down, up, 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 down. Down, down, up, 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 down. Pindah down, 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 up, 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 down. Langsung ke D. Begitu 2 kali. Sekarang gue contohin langsung ya. Oke. Nya. Nya. gampang ya sekarang kita masuk ke ref nya ke ref nya juga lebih gampang lagi nih sekarang sekarang gue contohin ref nya ya ini ref nya ini selamat menikmati cornya gampang ini sama ya cuman di ujungnya nanti beda terus ke di strummingnya gimana per chord cuman down sekali aja c nya ditahan terus ke d terus diulang lagi terus terakhirnya ke d gampang ya easy banget lagu ini cornya itu itu aja diulang strummingnya juga gampang strumming pertama down mute down mute terus strumming yang kedua down down up 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 down terus strumming yang ketiga down semua gitu ya cornya gampang strummingnya jauh lebih gampang dan gue rasa cukup video tutorial hari ini semoga video ini bermanfaat bisa membakar semangat kalian untuk memulai main gitar jangan malas-malas bangun dari tidur kalian ambil gitar kalian genjerang-genjerang gitar kalian kalau bukan sekarang kapan lagi like kalau kalian suka video ini jangan lupa juga subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kasih tau ke mereka kalau ada cozy gitar disini selamat mencoba, selamat berlatih see you, bye bye